Intro Intro Terserah aja lo mau ngomong apa kan orang bisa ngejudge tapi kan gak tau aku yang sebenernya bagaimana jadi ya terserah aja orang mau ngomong apa yang penting aku jalannya hidup aku sekarang bahagia gitu aku juga gak makan dari dia juga gak ngehidupin aku juga gitu jadi ya aku bodoh amat apa kata orang Jadi sendiri kabarnya ada orang ketiga bener gak sih? Oh gak bener sama sekali gak bener itu pure masalah intern aku sama sendiri nah kalo dibilang bebas ya setiap orang ya kalo baru putus ya masih bebas ya kan karena single kan gitu jadi yaudah ya kalo dibilang bebas sih ya gak juga lah kan aku masih kerja juga aku juga apa namanya ada tanggung jawab ya keluarga aku juga gitu jadi ya gak dibilang bebas-bebas amat juga ada tanggung jawab juga yang harus aku oh ya ngaruh banget sih pasti lah dipanggil sana sini ya kan pengen tau lah nih masalahnya kenapa karena masyarakat di Indonesia itu orang-orang yang kepo semua gitu ya jadi pasti banyak dipanggil-panggil gitu sudah bisa move on kah? oh move on udah 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 bisa move on harus dong mas masa mau galau terus sedih banget gitu kayaknya harus move on gak bisa melupakan berarti ya? di klas sih sebenernya melupakan aku sih gak bisa menabek juga kan dia tiga setengah tahun ada di hidup aku gak mungkin lah bisa lupa gitu aja gitu ya gak banget move onnya ya mungkin sudah terbiasa kok terbiasa tanda nya kan udah dari lama dong tadi pas masih pacaran juga udah move on kalo misalkan move onnya cepet gak mungkin aja eh tapi ya disindir gak gue lagi baca disindir apa sih sama Ibu Rahmawati ya biasa gak kan Ibu Rahmawati setau gue kan ditanya komentarnya apa tentang Vanessa Angel komentarnya katanya ya ini masalah attitude ya oh attitude tapi emang kalo misalnya attitude mah udah gak bisa dirubah lagi tapi ternyata memang ada hubungannya dengan surat-surat berharga salah satunya tuh paspor gue juga gak ngerti kenapa ya mungkin itu kali pak mau ke luar negeri paspornya diurus mungkin mungkin kan buat viewers yang penasaran kenapa sih disindirnya atau putusnya kenapa cek aja cumicumi.com karena cumicumi.com adalah apa portal selebritis nomor 1 di indonesia gue juga tadi gak tau Vanessa Angel yang mana sih ah parah banget lu Vanessa Angel aja gak tau yang mana bukan gue pengen tau kelahirannya tahun berapa ya ternyata kelahiran tahun 91 umur 25 kalo 91 26 tapi dia Desember sotoy kurang wawasan gitu ketahuan gak suka buka cumicumi.com ternyata segera bisa aja lo menjatuhkan ya tepon kan jangan dong itu Vanessa Angel dagunya mancung ya pak ya dagunya mancung pak oh dagunya lancip bukan mancung mancung ke depan pak itu gimana caranya ya kak haji jeje lah haji jeje haji jeje ya sudah lah pokoknya yang terbaik untuk Vanessa Angel dan kabarnya juga kan udah deket sama cowok iya cepet banget sih cepet banget sih ya mungkin ribaun mungkin ribaun kan kita gak tau katanya cowoknya humoris terus selalu ada agak bule-bule bukan agak bule ya bule ya bule tapi kan sempet ditanya juga sama tim cumi-cumi katanya masih temen di awal juga kan temen pak lu kasih kesempatan gue ngomong gak sih dari tadi gue ngomong lu berdua tektok tektok soalnya lu diem gue mau nanya tandanya si Didi Mahardika gak ini gak selalu ada buat si Vanessa Angel yang mungkin sibuk Nat iya kan bisnisnya banyak kalau di Mahardika tandanya pacar Evan Angel yang sekarang pengangguran gak punya bisnis ya juga ya bener-bener reviewer sih kita kalau pacaran kadang-kadang kita serba salah kalau kita gak ada terus disangkanya kita ngapa-ngapain padahal kita kerja tapi kalau kita ada terus di samping dia disangkanya kita gak punya pekerjaan memang pada intinya tuh cewe selalu benar kan gue bertanya jawabnya pertanyaan gue lu lebih kayak nyinyir nak bener lu nyinyir lu emang iya